Keputusan mundurnya Luis Mia dari kursi pelatih Persib Bandung, setelah mendampingi tim Maung Bandung berjuang di pekan ketiga Liga 1 2023-2024, mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, selama ini tidak ada tanda yang ditunjukkan baik oleh Luis Mia maupun manajemen Persib tentang rencana pelatih berusia 57 tahun itu untuk mengakhiri kerjasama yang telah berlangsung selama satu musim lebih. Sejak 22 Agustus 2022, terlebih, durasi kerjasama antara Persib dan Luis Mia akan berlangsung hingga akhir Agustus tahun 2024, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Umuh Mucetar mengaku sangat terkejut dengan keputusan yang disampaikan langsung oleh Luis Mia setelah pertandingan melawan Dewa United di Stadion Gebela Kota Bandung. Jumat, 14 Juli 2023, menurut Umuh, keputusan Luis Mia tersebut menjadi situasi yang sangat berat bagi manajemen, terutama tim Persib Bandung, yang tengah berjuang untuk menuju papan atas kelasemen. Wak Haji Umuh, sapaan akrabnya, menjelaskan, keputusan mundurnya Luis Mia disebabkan oleh persoalan pribadi, yang mengharuskannya segera pulang ke Spanyol menemui keluarganya, setelah pertandingan kemarin, tiba-tiba Luis Mia bicara, untuk mundur dari Persib. Jadi ini karena urusan keluarga, karena istrinya juga menelepon terus, katanya orang tuanya sakit parah, jadi apapun juga, mereka harus tetap pulang. Ucapnya, Wak Haji Umuh menuturkan, sebelumnya menyetujui keputusan mundurnya Luis Mia. Pihaknya telah berupa membujuk mantan pelatih timnas Indonesia tersebut untuk menunda kepergiannya. Namun, menurut Umuh, Luis Mia terus memohon agar keinginannya untuk pulang dapat dikabulkan Persib. Ia pun berharap, siapapun pelatih pengganti Luis Mia nanti dapat membawa prestasi Persib lebih baik lagi, dengan situasi saat ini, untuk sementara Persib akan menunjuk pelatih sementara untuk mengisi kursi pelatih kepala, seraya menanti hadirnya pelatih baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!